Dress for Success Dress for Success Nah karena pada saat kita melihat seseorang cara berpakaian mau tidak mau suka atau tidak suka first impression itu terjadi Itu memang kenyataannya seperti itu Itu memang kenyataan seperti itu meskipun tidak semata-mata orang dinilai karakter atau dinilai cara kerjanya berdasarkan pakaian Tapi first impression itu sangat benar-benar menentukan Nah itu kan untuk pada saat interview, first impression, nah pada saat kita sudah diterima di kantor, di perusahaan, manfaatnya apa? Pada saat kita terima di kantor misalnya, yang namanya dress for Success itu tidak harus pakai dasi loh ma Karena masing-masing kantor itu kan punya ini ya, punya ketentuan, budaya berbeda-beda Contohnya misalnya ada kantor yang memang harus berpakaian yang pakai dasi Bukan, nggak harus mahal kok gitu ya Tapi ada juga yang misalnya casual Pada saat casual, casual itu kan tidak harus lecek toh Ya, pakai jeans itu kan nggak harus lecek kan Nah itu juga menampilkan kita berpakaian, menampilkan bagaimana kita confidence atau percaya diri Nah pada saat kita berpakaian dengan nyaman, pada saat kita berpakaian yang bisa menimbulkan kita percaya diri Otomatis itu sangat berdampak terhadap hasil pekerjaan kita Apabila hasil pekerjaan kita baik, maka karir kita juga semakin baik Jadi ini menambah kepercayaan diri kita juga untuk berada di tengah-tengah orang juga begitu ya Jelas, benar Dan pengen memberitahukan kepada orang bahwa ini loh saya Karena dengan cara berpakaian orang juga bisa tahu seperti apa karakter seorang Oke, barangkali Bu Nona bisa berikan tips kepada pemirsa di rumah ini Bagaimana tips untuk bisa dikatakan dress for Success? Pertama yang paling penting adalah kita tahu dulu sesuaikan pakaian dengan kita juga Jadi jangan semata-mata hanya ikut tren Ikut tren apa aja nggak, nggak Dengan kita tahu seperti apa, maka nyaman kita berpakaian Pada saat kita nyaman berpakaian bahwa Kalau kita berpakaian untuk sukses, tidak semata-mata itu mahal loh mbak Tidak semata-mata itu branded Tapi satu hal yang perlu saya garis bawahin Pada saat kita katakan dress for Success itu kan bukan cuma pakaian nih Dari atas sampai bawah kan Yang paling tidak membutuhkan biaya dan paling berimpak sangat luar biasa adalah senyum Senyum merupakan aksesoris yang luar biasa untuk dress for Success Barangkali ini yang tidak disadari oleh banyak orang nih Bu ya Oke kiranya ini dress for Success tadi dikatakan memang tidak harus mahal Bagaimana sih memilihnya Bu bisa diberikan tips barangkali Karena ini kan saat ini musim sale nih Bu ya Bagaimana? Gini Mbak, kalau kata orang ya Bahwa sebenarnya yang ada di lemari kita Itu yang kita pakai sering itu cuma 30-40% Yang 60% itu jarang sekali kita pakai Artinya sia-sia Nah kita harus memilih sebenarnya Mana-mana saja pakaian yang must have yang harus ada Misalnya yang memang long last Yang tidak mengenal yang namanya zaman gitu ya Apa saja yang harus kita butuhkan Selanjutnya pintar-pintarlah melakukan mix and match Ya, pintar-pintarlah melihat bahwa ini bisa digunakan Dipadu padankan dengan yang lain Nah seperti itu Mbak Dan dress for Success itu oke Pakai parfum tapi jangan terlalu mencolok gitu Sama dengan memakai baju jangan terlalu mencolok gitu Tapi lebih bagus kita overdress dibandingkan underdress Karena nggak ada orang yang jelek overeducated kan dibandingkan undereducated Oke baik, Bu Nana terima kasih banyak atas informasinya Pasti berguna bagi masyarakat dan juga pemirsa di rumah Dan pemirsa demikianlah Cerdas 5 Menit Cerdas Finansial untuk episode kali ini Saya Chandra Dewi Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa Dipersembahkan oleh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya